Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Cobalah cari Rasi, bujuklah dia supaya dia mau pulang. Tidak bu. Dewi pergi dari rumah ini karena keputusannya sendiri. Dan saya ingin dia kembali lagi kemari juga karena keputusan sendiri. Mengalah apa salahnya sih? Sesuatu yang keras jangan dibalas dengan kekerasan juga. Kalau kamu tidak mau menjemput Dewi, biar ibu yang menjemputnya. Ibu tidak tega membiarkan anak-anak menunggu kedatangan mamanya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Yang mereka tahu, ibunya pergi dan segera akan pulang kembali. Также berikan sebaikannya di bahagian kanan. Ibu bisa berikan sesuatu yang menembak. Apakah kamu tidak mau menjemputnya? Dan saya ingin menjemputnya. Bagaimana kamu tidak mau menjemputnya? Ibu. 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 Mau kemana sih, Bu? Tolong antar ibu ke rumah ibunya Dewi. Ada perlu penting. Nah, ke rumahnya Kak Dewi. Malam-malam begini ibu mau ke sana. Ada apa sih, Bu? Ibunya Kak Dewi sakit. Sudah, nanti ibu ceritakan di jalan. Yuk. Ibu yakin dia ada di sini, Bu? Bagi seorang istri, kalau dia meninggalkan rumah suaminya, pasti dia akan kembali ke rumah orang tuanya. Ya, tapi kan apa yang akan ibu lakukan ini kan akan menurunkan harga diri ibu. Harga diri itu terkadang kita harus korbankan demi kebaikan. Apalagi kalau kebaikan itu demi kebahagiaan anaknya. Karena kebahagiaan seorang anak tidak ternilai harganya bagi seorang ibu. Sekarang tugas kamu membantu ibu supaya Dewi mau pulang. Ibu minta saya pulang. Dan melupakan semuanya. Hah, ibu pikir saya apa? Boneka yang tidak punya perasaan dan mudah dipermainkan oleh siapa saja. Begitu. Bukan, bukan begitu anakku. Maksud ibu... Saya tidak akan pulang, titik! Kak Dewi! Jangan ikut campur! Saya bukan ikut campur. Saya cuma minta Kak Dewi mempertimbangkan kembali keputusan Kak Dewi untuk meninggalkan rumah. Kak Dewi tidak punya tanggung jawab terhadap anak-anak dan juga abang. Sekarang bagaimana kalau misalnya Kak Dewi tidak ada di sana? Mereka bagaimana? Tanya saja sama abangmu. Apakah dia masih membutuhkan saya? Tentu, Dewi. Rasid sangat membutuhkanmu. Rasid suami kamu. Dan dia sangat mencintaimu. Kalau kamu pulang, ibu janji ibu tidak akan menyakiti hatimu lagi dan ibu tidak ingin ikut campur dalam urusanmu. Tidak semudah itu, bu. Lalu apa yang harus ibu perbuat supaya kamu mau pulang lagi ke rumah? Ibu harus minta maaf pada saya. Dan mengakui bahwa kejadian kemarin adalah kesalahan ibu dan ibu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tunggu dulu. Ibu harus mengatakannya dengan cara memohon di hadapan Bang Rashid supaya Bang Rashid tahu bahwa itu kesalahan ibu. Bagaimana? Baiklah, ibu setuju. Kalau begitu, saya siap-siap. Lelucut apa ini? Apa yang ibu lakukan, bu? Kenapa ibu yang harus minta maaf sama Dewi? Ibu minta maaf karena ibu yang salah, Rashid. Kamu tidak mengerti persoalannya. Sudahlah, jangan diperpanjang. Tapi ibu, ini... Kamu masih menginginkan saya pergi dari sini? Bukan begitu, Dewi. Lalu apa? Mau membela ibumu yang jelas-jelas sudah mengakui kesalahannya? Dewi! Sudahlah, kalian kok seperti anak kecil saja. Masalah kecil selalu diributkan. Sudah, semuanya sudah selesai. Dan kamu jangan selalu menyalahkan istrimu terus. Percayalah padanya. Dia itu seorang istri yang bahi, Rashid. Tidak, kamu tidak mengerti persoalannya untuk menyerahkan istri yang lainnya. Dia mengerti apa ibu sama dia? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hehehe. Enggak. Saya cari novel. Saya eksennya cuma iseng aja. Oh. Kamu suka baca novel? Kalau lagi iseng. Oke. Selamat baca. Selamat ketemu. Bye. Laris. Ya. Kamu punya waktu. Emang kayaknya kenapa? Enggak. Di... Kalau kamu punya waktu, saya mau ajak kamu. Di bawah ada restoran dan... Sampai ngajak kamu kesana. Tapi... Tapi it's okay kalau kamu gak punya waktu. Iya. Bercanda. Siapa takut? Emang? Betul. Takut? Enggak. Serius mau? Ya. Yuk. Di... Mana kafinya? Eh. Sorry. Tidak tinggal. Yuk. Turun. Laut sana. Ya ceritanya kayaknya menarik ya. Em... Huffle itu ceritanya tentang... Sepasang anak manusia yang... Jatuh cinta dan... Dipisahkan oleh kekejaman perang. Tragis dan romantis. Cuman... Kamu punya gak nomor satunya? Soalnya... Ini nomor dua. Kebetulan saya bawa. Boleh saya pinjam? Saya jamin kamu pasti... Gak nyusel banyak itu. Iya. Saya suka aku cerita kayak gini. Boleh saya... Makan duluan. Kamu gak... Gak makan? too... Tidak makan lagi. Oh, dikit banget. Cabu ciris, dosa sarai nih. Katanya lu mau ke mall, mau jalan-jalan. Ayo dong sekarang. Aduh lah, gue lagi tangguh. Lu baca buku apaan sih, liat dong. Balik kan gak? Iya. Cinta abadin ya. Betul ya, tanda tangannya Raffi. Balik kan? Bukunya Raffi ya? Nah ya, ketahuan ya udah mulai pinjaman buku ya sekarang ya. Emang kenapa gak boleh? Ya boleh sih. Tapi kata orang, cinta itu berawal dari pinjaman buku, pinjaman polpen, pinjaman kaset. Dan sebentar lagi, pinjaman hati deh. Eh. Tak hajar. Berarti betul juga dong ramahan gue. Akhirnya lo jadi juga sama Raffi. Asik. Belum tentu lagi. Dan kalo gue mau sama dia. Dan ini kalo gue mau sama dia lo. Ngapain gue pake pinjaman buku segala? Gue tinggal bilang ya langsung sama orangnya. And I know that. Dia pasti mau sama gue. Yakin amat lo. Iya lo tuh sok yakin banget ya Riz. Raffi tuh belum tentu mau sama lo. Raffi tuh kan dingin sama cewek. Cuek. Iya kan? Mataruan. Hah? Siapa taku? Siapa taku? Siapa taku? Ya yuk. Pertama pernah. Ayo. Ido! Kerasa pak. Hei, Rin. Saya udah perlu sama kamu dok. Perlu. Perlu apa? Masalah Jackie. Do. Kau mau nolongin saya kan? Kalau enggak salah, si Jake ini sekarang ada kuliahnya Pak Ronggur. Sebentar lagi dia keluar. Kamu tunggu aja di sini. Ya? Makasih ya. Ingat ya. Kamu jangan bawa-bawa nama saya. Nanti urusannya repot. Si Jake bisa ngamuk-ngamuk. Eh? Pokoknya kamu tunggu di sini, ya? Yuk. Jeky. Jakey? Jakey tunggu. Jeki! Apa? Maaf ya, Pak? Jeki! Jeki! Wuh! Ah! Oh! 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 Eh! Nih tidur gak lo? Nih tidur gak lo? Nih tidur gak lo? Nih tidur gak lo? Tau! Emangnya dirantungin! Nih! Nih! Tapi lo bagus sih kayaknya? Aduh! Om ya kan berin di Amrik! Bagus kan? Lo mau ngolongin gue gak? Apaan sih? Ngolongin gue gak? Ngolongin apa? Ya udah mau kan? Ih Jeki yaa! Eh Jeki! Jeki! Anak gajah mau dibawa kemana Cik? Jeki! Ya Kak! Lo ceky gak? Enggak ya... Ehhh... Ternyata Sudi! Ternyata Sudi! Ternyata Sudi! Ternyata Sudi! Ternyata Sudi! Nolong! Ternyata Sudi! Ternyata Sudi! Yee, belagu lo Eh, jangan lo cepetan Apa, telanya juga Tapi Jackie balikin padanya dong Alah, lo sama-sama batangan aja Masih kayak gitu Cepetan buka Ini minta buru-buru sih Biasa anak beruang sih Kok kakek atumah lo Hmm, pokoknya balikin Pokoknya balikin, pokoknya balikin Dan setinya mesti di laundry Hmm, ya, ya Yaudah, buka betul ya Tuh kan Jackie Ya ampun Ini celana apa KNP si Ya ampun Ya ampun, dosa apa Sehingga kau beri cobain yang tak bisa Ketanggung, ya ampun Jack, tunggu Jack Jack Tuh kan Enggak muat Jackie Jackie dan Mimi, bibi Jokok di kerjaan ini Amma Jackie, ya ampun Tuh kan ampun Hei Jack Lina Iya, kenapa? Kamu gak suka ya ketemu dengan saya? Saya sengaja sembunyi Saya tau Kamu mulai menghindar dari saya Kamu pake baju yang ngobik siapa? Hmm Punya saya? Bohong Tadi kamu gak pake baju ini kan? Kamu ternyata emang bener-bener mau menghindar dari saya Udah selakil lagi pengecut Sekarang Saya ingin tau jawabannya Jack Tapi saya belum ngomong sama orang tua saya, Lynn Kenapa? Karena saya belum siap untuk nikah, Lynn Saya belum siap untuk punya anak Belum lagi orang tua saya banyak berharap sama saya Supaya saya bisa jadi orang Kalo saya nikah, saya pasti bakal sibuk untuk ngurusin anak, ngurusin kamu Nanti kuliah saya bakal terbengkalai, Lynn Nanti orang tua saya bakal ngomong apa sama saya Saya bakal dicap sebagai anak durhaka Itu yang kamu mau? Hah? Begitu? Lalu bagaimana dengan saya? Apa kamu gak pernah mikirin kalo saya ngalamin hal yang sama? Tapi kamu gak bisa diajak kompromi Kalo kamu ngikutin saran saya Pasti kita berdua bisa selamat Kita bakal ngalamin kayak gini, ya kan? Lynn Sekarang coba kamu dengerin saya ya Baik kamu buburin aja Kamu aborsin aja Oke Enggak Ternyata saya salah menilai kamu selama ini Jack Saya pikir kamu adalah laki-laki jantan yang bisa diandalkan Ternyata Kamu hanyalah banci yang sembunyi dibalik masalah Saya bener-bener menyesal Jack Sekarang semua terserah kamu Terserah kamu Yang jelas satu saya bilang sama kamu Saya gak mungkin nikahin kamu Oke Terserah kamu Jack 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 Tidak! Pt. Daya Sakti dan Pt. Kencana itu mintanya anggrek. Hubungi Cipanas, minta dikirim bunga sore ini, dan jangan lupa maul merah itu diperbanyak. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan sama mama? Pajingan kamu cek! Pajingan kamu pajingan! Lin? Kau kenapa Lin? Buka pintunya dong! Lin? Lin, buka pintu dong! Lina? Ya, Pa? Buka, Lin? Jangan-jangan mama tahu. Jangan-jangan mama curiga. Ya Allah! Linnungin saya ya Allah! Lin? Ada apa, Lin? Ada apa, Lin? Gak ada apa-apa, koma. Jangan bohong! Oh! Akhir-akhir ini mama lihat kamu aneh deh. Suka mengeniri, suka muru, gak mau makan. Ada apa sih, Lin? Memangnya kamu ada masalah di kampus? Enggak. Enggak kok, ma? Bener. Bener. Tidak ada yang kamu sembunyikan dari mama? Tidak. Bener. Mama jangan letak Lin kayak polisi gitu dong. Lin kan merasa jadi kayak maling. Mama cuma khawatir dan mama merasa heran. Kamu kelihatan agak aneh belakangan ini. Mama kan takut kau terjadi apa-apa sama kamu. Kamu kan anak mama satu-satunya, Lin. Dan kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, mama akan gila. Dan mama akan sangat merasa berdosa terhadap almarhum papa kamu. Sebelum papa meninggal, papa sempat berpesan agar mama menjaga dan merawat kamu dengan baik. Lina ngerti, ma. Lina janji, Lina gak akan ngejauhin mama. Mama percaya, sayang. Mama. Kamu sudah mengecewakan mamamu, Lin. Kamu berdosa. Dosamu tidak terampunkan. Dosamu tidak terampunkan. Sekarang kamu mandi dulu. Abis itu makan. Mama buatkan sup jagung sukaan kamu. Makasih ya, ma. Makasih ya. siap. Memaafkan Lina, Mama. Memaafkan Lina. Ternyata saya salah menilai kamu selama ini, Jack. Saya pikir kamu adalah laki-laki jantan yang bisa diandalkan. Ternyata kamu hanyalah banci yang sembunyi dibalik masalah. Saya benar-benar menyesal, Jack. Menyesal? Saya benar-benar menyesal. Prensat! Nggak bisa nih. Gue mesti cabut. Gue mesti cabut. Kalau nggak orang tuanya bakal nyariin gue kesini. Gue mesti cabut. Lin. Sekarang coba kamu dengerin saya ya. Baik kamu buburin aja. Kamu aborsin aja. Tidak. Sekarang semua terserah kamu. Terserah kamu. Yang jelas satu saya bilang sama kamu. Saya nggak mungkin nikahin kamu. Oke? Terserah kamu. Kamu kan anak mama satu-satunya, Lin. Dan kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, mama akan gila. Dan mama akan sangat merasa berdosa terhadap almarhum papa kamu. Sebelum papa meninggal, Papa sempat berpesan agar mama menjaga dan merawat kamu dengan baik. Sekarang semua terserah kamu. Terserah kamu. Yang jelas satu saya bilang sama kamu. Saya nggak mungkin nikahin kamu. Mama percaya saya. Baik kamu buburin aja. Kamu aborsin aja. Lina? Eh, kamu kenapa? Nggak papa, ma. Ya makan dong. Lina udah kenyang, ma. Tadi udah makan di kampus. Lina kacas dulu ya. Soalnya banyak tugas dari dosen. Iya, ma. Tidak. 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 Apa? Kamu hamil? Lina, ayo kamu bilang siapa yang menghamili kamu. Jawab! Kamu hamil sama siapa, Lina? Jawab, Lina, jawab! Saya akan berada di belakang kamu. Tengah-tengahnya kamu menghianati kepercayaan mama. Tengah-tengahnya kamu menghianati amanat papa kamu. Kasian ya, Ibu Diana. Takep-takep anaknya mau aja dihamilin orang. Kasian ya, Ibu Diana. Benar-benar anak durhaka. Pak, ibunya sibuk banting tulang cari uang buat sekolah dia. Eh, malah haasih pacaran. Sampai hamil lagi. Eh, hamil-hamil. Nih, saya sih punya anak seperti itu. Kenapa kamu gak mati saja waktu mama melahirkan? Kamu gak tahu bagaimana susahnya mama melahirkan kamu. Sakit. Sakit sekali, Lina. Apalagi setelah papamu meninggal. Mama berjuang untuk kamu. Kepala dari kaki. Kaki dari kepala. Semua mama lakukan untuk kamu, Lina. Semuanya Lina. Mama, 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 enggak, enggak. Saya gak mungkin mengatakannya. Mama lah mungkin bisa nerima. Saya harus cari jalan keluarnya. Saya harus cari jalan keluarnya. Iya. Eh, lo kemana? Si Toris. Saya lagi nyariin Rafa. Wah, bakalan ketemu nih dengan Rumia dan Juliet. Yaud, yaud, yaud. Cepet sekali, cepet sekali. Coy, kemarin nih. Iya. Seri juga nih. Cepet sekali. Iya, iya. Gini, gini. Gue ngasih tahu Rafli. Lo berdua ngasih tahu Tarissa. Oke? Oke? Sukses ya. Sukses ya. Yuk. Eh, Rafa. Ya ampun, lo kemana aja sih? Dicariin tuh sama si Tarissa. Dia bilang ada perlu penting banget sama lo. Perlu penting? Penting apaan? Yang mana gue tahu. Dia cuma titip pesen sama gue. Katanya kalau gue ketemu lo, lo suruh nemuin dia di taman belakang. Lo yang bener, lo. Masa gue bohong sih sama lo. Udah ke sana temuin. Serius? Iya, gue serius. Gak bercanda. Cepetan, Gi. Ih, kasihan kan dia nungguin. Thanks, ya. He-he. He-he. Rafli mau ketemu sama gue. Emangnya ada apa? Ya, gue gak tahu. Tapi sih kayaknya penting banget ya, Pak. Iya, ya. Apa? Udah deh, mendingan lo temuin dia di kantin. Dia nunggu lo tuh di sana. Yaudah, yaudah. Oke, oke. Thanks, ya. Iya. Oke. Okay. I'll see you. All right, let's see. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton